Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kita tahu seorang pemimpin itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri Ada pemimpin yang dalam pemimpin itu dengan cara yang keras Ada juga dengan cara yang tegas Ada yang lemah-lembut Ada juga pemimpin itu yang sukanya hanya diam di kantor Juga ada pemimpin itu yang suka belusukan Oleh karena itu saat ini saya ingin membahas tentang pemimpin yang suka belusukan Belusukan itu adalah masuk-masuk ke tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu Bagi pemimpin belusukan itu setidaknya ada dua tujuan Yaitu untuk mengetahui kondisi rakyat yang sesungguhnya Yang kedua untuk bahan mengambil kebijaksanaan Seperti banyak diceritakan di kitab-kitab tarikh atau sejarah Islam Mengenai khalifah Umar bin Khotob yang sering belusukan Suatu malam ketika beliau melaksanakan kegiatan belusukan Tiba-tiba beliau mendengar tangisan anak kecil saat melewati sebuah rumah Beliau mengetuk pintu dan mengatakan kepada ibu si bayi Agar mendiamkan anaknya yang sedang menangis di tengah malam Lalu beliau pun melanjutkan belusukanya Satu jam kemudian beliau balik melewati rumah itu lagi Dan masih mendengar tangisan bayi Lalu beliau menegur sang ibu Kenapa belum kamu diamkan anakmu itu Kamu benar-benar bukan seorang ibu yang baik Lalu ibu menjawab Kamu tahu apa Anakku menangis Karena aku menyapihnya Sebelum waktunya Supaya dia mendapatkan jatah bantuan dari Umar Itu jawaban ibu dengan gram Tapi dia tidak tahu Siapa laki-laki besar yang sedang berbicara dengannya Khalifah Umar terdiam Dan pergi sambil meneteskan air mata Beliau bergumam di dalam hati Berapa banyak anak kecil Yang telah dibunuh dan didolimi oleh Umar Lalu besok pagi Beliau langsung mengeluarkan keputusan Tentang setiap anak yang baru lahir Mendapatkan jatah bantuan dari negara Dalam kisah yang lain diceritakan Bahwa seorang gadis kecil Menangis meminta makan Karena rasa lapar Sebab sejak pagi Belum makan Hingga sore hari Sementara Sang ibu Seorang janda Terpaksa Memasukkan batu Kedalam panci Untuk menghibur anaknya Yang sedang kelaparan Suri itu Khalifah Umar bin Khotob Sedang belusukan Memantau Dan mencari Mana rakyatnya yang kelaparan Dan belum makan Di depan pintu rumah itu Khalifah mendengar tangisan Gadis kecil Yang sedang kelaparan itu Sementara seorang ibu Dari gadis kecil itu Di dapur Sedang membolak Membalikkan sesuatu Yang ada di dalam panci Lalu Khalifah Umar bertanya Apa yang anda Masak wahai ibu Lihatlah sendiri Jawab ibu itu Ketika Khalifah melihatnya Ternyata ibu Ibu itu sedang Memasak batu Untuk anaknya Khalifah Umar bin Khotob Menangis Air matanya Terus mengalir Sementara ibu dari anak itu Tidak tahu Kalau yang ada Di depan matanya Ada Khalifah Umar Lalu Ibu itu terus Memaki-maki Umar bin Khotob Sebagai pemimpin Yang tidak bertanggung jawab Khalifah Umar pun Terus menangis Ia kemudian Pulang ke Madinah Dan malam itu juga Ia memanggul gandum Dengan pundaknya sendiri Dalam perjalanan yang cukup jauh Ada suatu pertanyaan Kok bisa sih Rakyat tidak mengenal Khalifahnya Memang pada zaman itu Tidak ada media Seperti pada zaman sekarang Sehingga semua penduduk Kenal pemimpinnya Tapi Meskipun tidak pernah ketemu Atau kenal dengan Khalifah Umar bin Khotob Namun rakyatnya Merasakan efek Dari kepemimpinannya Sekilas Kisah di atas Hanya sekedar Ingin menggambarkan Tentang tanggung jawab Yang harus dilakukan Oleh seorang pemimpin Namun Jika Dipahami lebih dalam Kita akan mendapatkan Bahwa Kisah di atas Selain mengandung Kewajiban seorang pemimpin Untuk memperhatikan Keadaan rakyatnya Atau orang yang Menjadi tanggung jawabnya Terdapat pesan pula Kepada seluruh Orang yang beriman Untuk memperhatikan Antara yang satu Dengan yang lain Mengapa demikian? Karena Datangnya Khalifah Umar Ke rumah ibu tersebut Tidak hanya Karena Motivasi ia sebagai Pemimpin Yang bertanggung jawab Di kala itu Namun Lebih kepada Sikap Untuk saling Tolong menolong Antara sesama muslim Kalaupun Ia melakukan hal itu Karena sekedar Ingin menjalankan Tugas Sebagai Khalifah Maka Sangat mudah saja Baginya Untuk Melibatkan Pengawal Atau Bawaan beliau Untuk Belusukan Di malam hari Dan Tidak Memanggul Gandum Dengan Pundaknya Sendiri Ada Hadis Riwayat Muslim Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Nafasa An Mu'minin Qurbatan Min Qurabi Dunya Nafasallahu Anhu Qurbatan Min Qurabi Yau Mulkiyama Waman Yassar Ala Mu'sirin Yassar Allah Alayhi Fit Dunya Wal Akhirah Waman Satara Musliman Satara Allahu Fit Dunya Wal Akhir Wallahu Fi Awni Al-Abdi Makanal Abdu Fi Awni Akhihi Maksud Hatis tersebut adalah Barang siapa Membebaskan Seorang Mu'min Dari Suatu Kesulitan Di Dunia Maka Allah Akan Membebaskannya Dari Suatu Kesulitan Pada Hari Kiamat Barang siapa Memberi Kemudahan Kepada Orang Yang Berada Dalam Kesulitan Maka Allah Akan Memberikan Kemudahan Di Dunia Dan Di Akhirat Barang siapa Menutupi Aib Seorang Muslim Maka Allah Akan Menutupi Aibnya Di Dunia Dan Di Akhirat Allah Akan Selalu Menolong Hambanya Selama Hamba Tersebut Menolong Saudaranya Sesama Muslim Ada Ungkapan Cukuplah Seorang Itu Dikatakan Sebagai Orang Dolim Ketika Ia Di Malam Harinya Telah Kenyang Bahkan Makanan Di rumahnya Masih Tersisa Padahal Tetangganya Tidur Dalam Keadaan Menahan Lapar Karena Tidak Ada Dimakan Cukuplah Seorang Itu Dikatakan Dolim Ketika Ia Mampu Tertawa Terbahak Padahal Tetangganya Sedang Dirundung Kesedihan Sedang Ia Pun Acuh Tacuh Dengan Keadanya Semoga Pemimpin Pemimpin Kita Siapa Saja Yang Memimpin Bisa Meniru Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khotob Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibarungi Hidayah Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Sampai Jumpa Di Video Kandatang Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mengsantun Kau Dib 7 Sampai